Intro Shalom, jumpa kembali dalam program Bina Iman. Hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya kasih judul renungan hari ini adalah Bahasa Roh, Bahasa Rahasia Orang Percaya Dengan Allah. Nah, kalau kita membaca konteks ini di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10, Tuhan memberi karunia kepada semua orang. Minimal setiap orang percaya memiliki satu karunia. Dan karunia yang akan kita bahas hari ini adalah karunia bahasa roh. Nah, di dalam ilmu teologi, saudara, bahasa roh ini menjadi sebuah perdebatan yang tidak habis-habisnya sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu, kita harus lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, tidak perlu kita harus berdebat, tapi kita mau fokus apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang bahasa roh. Nah, Paulus juga seringkali menjelaskan tentang bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Nah, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dan 4, sangat jelas Paulus berkata demikian. 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dan 4, Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ayat 4, Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi jelas, bahasa roh itu sebuah karunia yang diberikan oleh roh kudus kepada semua orang percaya. Nah, saat kita mau belajar tentang bahasa roh, kita harus mempercaya bahwa pemberian ini datangnya dari roh kudus, bukan dari manusia. Nah, dengan pemahaman bahwa bahasa roh ini adalah pemberian roh kudus kepada manusia, saya percaya kita tidak perlu memperdebatkan, tapi yang pasti adalah kita perlu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalau Paulus katakan, Alkitab katakan bahwa, bahasa roh adalah bahasa rahasia manusia dengan Allah. Kita harus menggunakan akses ini untuk bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Alkitab katakan bahwa, Allah itu adalah roh. Nah, barang siapa ingin mengenal dia, dia harus mengenal Allah di dalam roh. Nah, bahasa roh ini juga lah yang kita pakai untuk menyelidiki tentang Allah. Nah, Alkitab berkata berkali-kali, misalnya dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-39. Di sana juga dikatakan bahwa, Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi jelas, kita tidak boleh melarang orang untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh itu bahasa rahasia yang diberikan oleh roh kudus kepada seseorang untuk dia bisa membangun hubungannya yang intim dengan Allah. Nah, di dalam surat Roma pasal 8, Paulus juga berkata bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang Tuhan kasih kepada kita untuk bisa dipakai dalam berdoa. Karena dengan kita berdoa dalam roh, maka roh menyelidiki atau mengerti apa yang dikehendaki Allah bagi kita. Nah, orang yang berdoa di dalam bahasa roh, orang yang menggunakan karunia bahasa roh, itu menolong dia secara pribadi untuk bisa mengenal isi hati Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu semua jemaah Tuhan, kita pergunakan karunia yang Tuhan beri kepada kita untuk kita jadikan akses untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Jangan melarang orang berbahasa roh, tapi mari kejarlah karunia bahasa roh ini untuk kita pakai sebagai serana untuk mengenal Allah dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.